Katanya nih, kalo pake baju hijau, hijau biru, yang sebarang pake baju nanti bisa ditapap sama nyerorokidul Halo Sobat BTV, ketemu lagi di program Generation BTV Tersama saya Novi dan masih dengan Ibu Tulita Nah kalo yang sebelumnya kan mitosnya tepang jodoh nih Bu Nah sekarang ada mitos yang agak serem sih Ibu ini tentang kusibah atau kecelakaan Jadi saya pernah denger katanya kalo kita nabrak kucing, lagi jalan ya Bu, naik mobil nabrak kucing Katanya akan ketibaan sial atau kita akan dapat kusibah Itu gimana Bu menjelaskan Ibu? Kucing itu dari jaman dulu ternyata bukan hanya Jawa Tapi Indonesia bahkan dunia memiliki suatu keperkenaan yang sangat tinggi Terhadap, apa namanya, bentuk atau mata dan sebagainya tentang kucing Nah, tapi setau saya, karena saya umumnya di Jawa Ada satu, malah ada satu naskah yang disebut Apa namanya, serat ngalamating kucing Serat ngalamating kucing Maksudnya kucing seperti ini akan mendatangkan Kalo si pemelik punya kucing seperti ini, seperti itu, seperti ini Itu akan mendatangkan kebaikan Tapi kalo ada kucing yang wujudnya kayak gini gitu ya, kayak gitu Itu akan mendatangkan kesialan Nah, simbolik ini dari kucing saja kan Dia sudah punya, apa namanya Membawa suatu arti tersendiri Kalo suatu kebaikan, maksud ditabrak? Iya Iya, bukan Kalo dia membawa suatu kebaikan, si kucing ini gitu ya Terus ditabrak, kita ternyata, kira-kira Orang yang menabrak ini, yang ditabrak kucingnya tahu sesuatu kebaikan gitu Kebaikan itu ya, bukan ditinggalkan Nah, iya Bisa kan ketika tabrak kucing, terus tinggal lari gitu aja kan, tabrak lari Iya, iya Nah, padahal si kucing ini kan suatu simbolik Misalnya kucingnya dalam bentuk apapun lah gitu ya Dia punya simbol mendatangkan kebaikan, ya kan Bagi si pemilik Nah, kucing ini, yang mendatangkan kebaikan Itu ditabrak orang Kemudian, suatu kebaikan kalo ditabrak Akan mendatangkan apa bagi si pemiliknya? Artinya, jadi kejelekan Nah, itu Terus, ditinggal lari lagi gitu kan Kira-kira, orang yang meninggalkan lari itu Dia akan mendapatkan keselakaan Iya Makanya ketika dia Kan tadi ibu bilang ya Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai Iya Nah, padahal kucing ini, sebaiknya dia Kita kubur Kuburkan Kalo kita kuburkan, kebaikan yang sudah kita tanam Berarti kan kita merawatnya Gitu kan Kita tanggung jawab Kita tanggung jawab Berarti kita harus memperhatikan Supaya kita tidak mendapatkan kesialan Itu maknanya Tapi bisa juga Sekarang gini aja deh Secara langkai kucing Yang nempel dibang Gitu kan Terus bulu dan sebagainya Dia akan menjadikan suatu Baduk itu menjadi bersih gak Licin atau apa Dan sebagainya Gitu kan Sebenarnya jadi licin Iya, logiknya yang gitu aja deh Oke, ya bener-bener bu Dia nempel Tapi kalo namanya dia tidak lari Dia turun Selain dia mengedulkan kucing Pasti dia juga membersihkan larinya Yang mengatrak kucing Supaya Supaya Bayi dia bersih lagi Dan sebagainya Biar dia terselamatkan kembali Nah Ini hal-hal yang seperti ini Yang kadang-kadang Kita harus tidak memperhatikan Sama-sama Karena hanya menganggap Hanya Tuh Tuh Semparanya cuma Potong di Ini kucing nanti ada sialnya lalu Udah titik Padahal mungkin itu kalo Apa Dapat pelajaran Sebenarnya berlaku untuk semua ya Cuma kucing kan ya Iya Oke bu Lanjutannya nih bu Tadi kan sudah tentang kucing ya Tentang ketitik Ada satu lagi bu Ini juga sering kedengeran Terutama kalo lagi jalan ke daerah Jogja Pantai Selatan Wah Suka denger gak bu Ya katanya nih Kalo pake baju hijau Iya Hujur biru Iya Yang sebarang pake baju Nanti bisa ditapap sama nyer Orang hidul gitu Iya Bukan jadi takut ya bu Bukan ditapap juga gitu kan Masa atau apa yang Maka katanya ya Dimana kan Terus suka berkata cerita Ada gak pulang Karena dia Ya Menurut cerita Dia diambil sama Ratu Selatan Eh Ratu Patai Selatan itu Bukan Ibu tau gak bu Tentang mitos ini Detilnya Detilnya sih Sebetulnya tidak terlalu Tahu persis Tapi Pemaknaan secara hukum Warna Itu Adalah Mewakili Kondisi alam Di Daerah Pantai Pantai Hijau Dengan pepohonannya Jadi Milong lambai Pohon-pohon Dan sebagainya gitu kan Airnya Hijau atau biru Kemudian Kalau kita melihat Pantai itu Keufuk sana Dia biru Ketemukan Bertemu dengan langit kan Hijau dan biru Gitu kan Kalau kita pergi Rame-rame Kira-kira Di pantai Dengan warna Yang sama Dengan warna alam itu Kediatan gak sih Kita janjian Dimana Dimana gitu ya Kediatan gak Samar ya Nah Kesamar itu kan Sebetulnya seperti Tenggelam Tenggelam dalam Warna yang sama Gitu ya Ini Logika berpikir kita Dalam kekinian Kan Mitos dulu Dengan Pemaknaan kekinian gitu ya kan Itu kan Lebih enak Lebih mudah Mungkin Para remaja Atau anak-anak muda Bisa memahaminya Nah Tenggelam dalam kontes itu Tenggelam dalam Kontes warna yang sama Dia tidak mudah dicari Terus Kemana itu anak Dari sekian rambongan Misalnya kita Biasanya kalau pergi pantai Suka rambongan gitu kan Nah Untuk mencari yang satu ini Mudah gak Ketika warna itu Sudah menyatu dengan Pastinya sulit Karena samar Warna yang samar tadi Itu disebut Tenggelam Tenggelam gak Tenggelam Tenggelam dalam warna yang sama Nah Kalau seperti ini Akhirnya terus ditinggal gitu kan Ditinggal Begitu aja gitu kan Cerita yang aneh-aneh Iya Dan warna itu di daerah laut Jadi penguasanya adalah warna tersebut Karena secara tidak langsung Si alam itu kan memang menggunakan warna itu Si penguasa alam disana Sesuai dengan warna itu Jangan melawan warna yang sama bagi penguasanya Nah Pemaknaan ini ya Mungkin Bisa Menguraikan suatu mitos bahwa Oh iya ya Tapi kalau sekarang Sekarang saya tanya Ini sama Pak Novi Oke Kalau ada mitos seperti itu Kira-kira mau melanggar gak? Gak mau Saya kan juga takut Karena ya Sebelum dapat pencerahan Dari Ibu Turitan Ya Saya sih meyakini bahwa Ya Saya meyakini bahwa Ya udah Yang dibilangin orang tua Gak boleh pakai-pakai diri Lakuin aja gitu Ini termasuk orang cewa Berarti Karena percaya pada Leluhur gitu kan Gak perlu tertanya lagi gitu kan Sebetulnya itu Mau percaya gak percaya Tapi memang udah berjalankan gitu kan Nah hanya belum memperhatikan Efek atau dampaknya Dari kita mencerahkan itu Terselamatkan gak sih? Banyak terselamatkan? Tidak Kalau banyak terselamatkan Berarti mitos itu kecil kan? Mitos itu pertahan Berarti begitu Kenapa Ini ibu Lebih satur kedengerannya itu Di Jogja Atau di Anjar gitu Kenapa lebih satur kedengerannya Di daerah ini Aduh apa namanya Pantainya Iya Karena pantai-pantai Pantai selatan Memangannya Seperti itu ya Memang khusus Dan sebagainya Kalau pantai utara Warnanya berbeda Aduh Jadi kita memaknanya Oh iya ya Gitu kan Kenapa kondisi selatan Yang lebih Lebih ada mitos itu Di daerah ini Kita kembali Ke kondisi alami Kita melihat Keadaannya Kenapa dia muncul Kenapa dia muncul Kenapa dia percaya Karena alamnya Memang mendukung Masyarakatnya Mendukung Jadi yang namanya mitos Pasti Ada Dan sejauh Masyarakat Untuk percaya Dan menjalankan Dengan haus Begitu Dan Untuk hal-hal yang semacam ini Tidak mudah kita kembali Ke percaya atau tidak percaya Ketika kita bisa memaknai Sebagai suatu simbol Dari mitos Nah Selat Mi TV Tadi kita sudah dengar ya Penjelasan Ibu Turita Tentang mitos Yang berhubungan dengan musibah Atau kecelakaan Gimana? Seru kan? Seru banget ya Bu Mungkin ada Saya jadi ngambil sedikit pelajaran ya Bu Banyak sih sebetulnya Tapi saya nemu Intinya adalah Bahwa Ya hati-hatilah ya Bu Ya intinya tuh Mitos Yang tadinya mungkin Kita cuma percaya Itu hanya Ah udahlah Sekedar Mungkin bisa-bisahan orang tua Tapi ternyata Kalau kita tahu Atau kita bisa menghubung-hubungkannya Dengan peristiwa yang sebenarnya Ya itu jadi warning Untuk kita hati-hati sebetulnya Itu sih Pelajaran yang bisa saya tangkap Dari obrol-obrol dengan Ibu Turita Nah Masih akan ada nih Bu Topik tentang mitos Yang dihubungkan nanti Katanya sih Dengan Sialan Gitu Tapi di segmen berikutnya Jadi kalau Sobat Menteri penasaran Kita tunggu ya Segmen berikutnya Dah Sebenarnya bagus Katanya kalau di jalan bapak Itu bisa bikin Bapak kita bisul Orang tua saya suka tegur Ini jalan bersiul Nanti tuh Bisa datang dengan setan